Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menggelar rekapitulasi perolehan suara pemungkutan suara ulang pada calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di Kabupaten Agam Rapat rekapitulasi ini dihadiri oleh semua penyelenggara PSU mulai dari KPPS, PPS hingga PPK Semua hasil rekap disampaikan ke KPU Kabupaten Agam Pemungkutan suara ulang calon Dewan Perwakilan Daerah RI tanggal 13 Juli lalu berjalan dengan lanjar Namun meski telah berupaya mensosialisasikan kepada pemilih partisipasi pemilih di Agam hanya 33,45% Di Kabupaten Agam, suara terbanyak diperoleh oleh calon Muslim Emiyatim dan disusul ketiga calon lainnya Hari ini kita sudah menuntaskan lapar pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Agam Dari mulai kemarin kita mulai sampai hari tadi berjalan dengan lancar dan baik Seluruh hasil dari kecamatan sudah kita terima Dan kemudian kita rekap untuk kita jadikan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Nah untuk selanjutnya hari ini mungkin sore ini kita akan berangkat ke Padang Untuk mengikuti proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi besok Dan semoga hasil ini bisa kami tunggu tindak lanjut mungkin Dan arahan dari KPU Provinsi untuk selanjutnya mengenai hasil PSU ini Nah mungkin yang kendala bagi kita mungkin seperti yang kita ketahui bersama Bahwa partisipasi pemilih dalam pelaksanaan PSU ini Dari ini cukup rendah ya Kalau tercatat di kita melalui hasil dari tadi Hasil rekapitulasi kita itu hanya sampai di angka 33,45% tingkat partisipasi pemilih kita Kami dari KPU Kabupaten Agam beserta seluruh jajaran dari tingkat PPK kecamatan, PPS, Nagari, dan KPPS yang kita bentuk Telah berupaya sedemikian rupa untuk melakukan proses sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat Terkait dengan penginformasian kegiatan PSU ini Usai rekapitulasi tingkat Kabupaten ini KPU Kabupaten Agam akan mengikuti rekapitulasi tingkat Provinsi sumber di kota Padang Ya kalau kita hari ini sudah dibuka pada KPU Kita maunya agamanya bagaimana, prasaran apa juga Dari awal kita sudah koordinasi dan lain-lain Sehingga ini kita harapkan aman Yang kedua yang terpilih itu kan perhubungan sakit kita juga Sehingga ini disampaikan nanti sampai ke Kabupaten Agam dan Pengawasan dan lain-lainnya sudah selesai Nah harapan kita penghitung ini berjalan lancar aman dan selesai Pertama kita ucapkan sama kepada para tokoh kita yang terpilih Yang berhasil harapan kita tentu nanti aspirasi masyarakat kita bisa jawab Juga beberapa pusatnya atau dimana Apapun aspirasi masyarakat nanti tolong Kita mohon nanti kepada tokoh-tokoh masyarakat yang kita pilih bisa menjawab Dengan menyampaikan kepada tingkat tingkat yang lebih tinggi Afrizon AB, Padang TV